Hai sampaikan bahwa masyarakat di Kalimantan khususnya juga di Kalimantan Timur punya masalah-masalah urgen yang harus diselesaikan dan masalah-masalah urgen ini harus dibeskan jangan kita membangun sesuatu seakan-akan seperti mengalihkan perhatian dari persoalan bagaimana pasal lingkungan itu nyata disini bahkan kalau sudah mulai musim hujan air dari sungai maha kami naik maka banjir dimana-mana akan muncul jadi saya melihat ada kebutuhan yang harus diselesaikan yang lebih urgen daripada membangun satu tempat yang hanya digunakan untuk kegiatan pegawai pemerintah bukan pusat perekonomian tapi pegawai pemerintahnya akan disitu di tempat lain enggak merasakan apa-apa itulah sebabnya saya katakan bukan soal menolak atau tidak anggaran kita terbatas nanti kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan salah satunya bayangkan kami berusaha untuk membangun jalur yang membangun kereta api dari Pontianak, Palangkar Raya, Banjar, Palipapan, Samarinda dan sampai ke atas supaya Kalimantan ini tersambungkan hari ini Kalimantan itu tidak tersambungkan begitu transportasi yang tersambungkan perekonomian tersambungkan maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan oke, belum lagi besar pendidikan kita menyaksikan dapanya ada puluhan ribu sekolah rusak di Kalimantan apakah itu perlu dibiarkan? itu harus dibangun selama kita tidak fokus pada pendidikan jangan harap masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik lalu kesehatan jadi hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting saya ingin sampaikan bagi sebagian orang di Jakarta sering tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan betul tidak? saya bersyukur masyarakat Samarinda bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan yang kita harus selesaikan segera adalah kebutuhan kita keinginan kita punya macam-macam, tapi bereskan dulu kebutuhannya dan saya percaya bila kebutuhan dasar itu dari mulai pendidikan, kesehatan, mobilitas, transportasi, lingkungan dibereskan insya Allah Kalimantan akan maju, rakyatnya akan merasakan kesejahteraan dan bukan hanya satu lokasi, tapi semua lokasi yang ada di Kalimantan tempat ini terlalu kaya untuk penduduk yang merasa miskin selamat menikmati selamat menikmati